Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya cuma mau tanya bagaimana fungsi dan kedudukan solawat dalam awal dan penutupan doa Terima kasih Iya Iya Ada hadis nabi yang mengatakan bahwa Bahwa kalau kita berdoa itu jangan lupa dimasukkan selawat di dalamnya Kalau tidak doa itu tidak akan sampai begitu Jadi untuk dengan hadis seperti ini Saya sendiri selalu kalau berdoa itu ya memasukkan selawat di dalamnya Mengawali selawat di dalamnya Untuk alasan-alasan tertentu ketika ada orang yang tidak berselawat Itu juga kita tidak boleh istilahnya mengatakan doanya ditolak Ini soal bagaimana kita menyikapi hadis ini Jadi masalah doa dikabulkan atau tidak tentu saja Itu hak prerogatif Allah Tetapi dengan hadis ini saya memang selalu mengawali doa itu dengan selawat Jadi fungsi selawat itu sebenarnya seperti parabola atau channel Dimana ketika kita berselawat kepada kekasih Allah di ala Rasulullah Itu akan membuat Kan selawat itu seperti air yang seperti satu gelas air Satu gelas dimasukkan air Jadi selawat itu kan sebenarnya bukan karena Rasulullah itu tidak aman Tidak dalam lindungan Allah Selawat itu adalah dibaca supaya dengan harapan limpahan rahmat itu mengalir kepada kita Jadi posisi selawat itu sebenarnya adalah seperti parabola itu Kalau mau dicontohkan lebih jelas lagi Kalau Pak Yongki tidak kenal sama saya Sementara saya perlu bertemu Ya gimana caranya sementara saya kenal sama putranya misalnya Atau sama istri Pak Yongki supaya saya bisa bertemu Nah akan sikap Pak Yongki tentu juga akan berubah ketika ada orang yang dia cintai Ternyata kenal juga sama saya Begitulah posisi selawat sebenarnya Jadi Soal hadis ini saya mengikuti bahwa ketika saya berdoa Saya awali juga dengan selawat Tetapi kita tidak bisa mengatakan Orang yang tidak mengawal dengan selawat Doanya ditolak Karena soal diterima atau ditolaknya ini hak prerogatif Allah Ya kita tidak boleh membesar-besarkan ini Silakan kita berfatwa lewat hati kita Tentang memaknai selawat ini Karena dalam perjalanan sejarah Para sahabat itu memang sangat mengagumi dan sangat cinta kepada Rasulullah Saya jadi teringat waktu peristiwa haji wadah itu Ketika Rasulullah mencukur apanya Jenggotnya Itu para sahabat merebut-merebut apa ya Cukuran itu dia ada yang menyimpan disakunya Dia yang saking cintanya kepada Rasulullah Itu bukan hal yang ini ya Karena memang sikap Rasulullah itu memantaskan beliau untuk dihormati Kalau Rasulullah tidak kurang wibawanya Misalnya ada hal-hal yang tidak ini disukai Tidak mungkin sikap sahabat seperti itu ya Jadi Saya kira seperti itu tanggapan saya Pak Yongki Ya Ya Tidak mungkin sikap sahabat seperti itu ya Terima kasih